Para pegawai di dua kantor dinas milik pemerintah Kabupaten Situ Bondo, Jawa Timur diserang ulat bulu. Koloni ulat bulu menikmati tembok dan juga ruang kerja pegawai. Beruntung serangan ulat bulu tersebut tidak sampai membuat cedera serius para pegawai yang ada di lingkungan kantor pemerintahan tersebut. Puluhan staf dinas pariwisata, pemuda dan olahraga, dispora, serta dinas tenaga kerja dan transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten Situ Bondo resah dengan kemunculan ribuan ulat bulu dari pohon jarak yang ada di belakang kantor dispora. Dalam tiga hari terakhir, ribuan ulat bulu itu kini mulai menyerang dan masuk ke seluruh ruangan pada kantor dispora dan di Snaker Trans Pemkap Situ Bondo. Akibatnya, para staf mengalami gatel-gatel dan mengaku cici dengan kehadiran ribuan ulat bulu tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Benjana Daerah BPBD Kabupaten Situ Bondo, Jenul Arifin, mengatakan kalau munculnya ribuan ulat bulu di dalam ruangan bidang pemuda dan olahraga serta bidang ekonomi kreatif meresahkan para staf. Terkait adanya laporan itu, pihak BBBD Situ Bondo langsung datang ke lokasi dan melakukan penyemprotan cairan insektisida. Akibat adanya serangan ulat bulu itu, banyak staf takut masuk ke dalam ruangan. Setelah ditelisi, ulat itu dipastikan berasal dari pohon jarak di pekarangan kosong belakang kantor dispora. Untuk mengantisipasi kejadian yang lebih parah lagi, pihak BBBD Situ Bondo langsung menyemprotkan insektisida ke sejumlah pohon jarak tersebut. Menurut dia, awalnya hanya kantor dispora yang melaporkan serbuan ulat bulu tersebut. Namun setelah petugas Pusdalok menyemprotkan pesticida, Kepala Dinas Kertrans juga minta kantornya disemprot pesticida karena sebagian ruangannya juga diserang ulat bulu, mengingat kantor dispora berdamingan dengan disna Kertrans. Dari Situ Bondo, Herut Rahman, Nasional TV melaporkan.